Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firmannya. Bapak yang penuh kasih, kami bersama-sama akan dikuatkan dan dimampukan dengan firmanmu untuk mendasari seluruh rangkaian hidup yang kami jalani dalam ibadah yang nyata di tengah-tengah perjuangan yang tidak mudah. Agar kami mampu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kami berdoa agar engkau sendiri yang hadir memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti akan apa yang kau berikan. Karena kami menyadari bahwa firmanmu adalah kekuatan, nasihat, teguran, sapaan, dan kekuatan bagi kami. Kami mau memasrahkan hambamu dan setiap orang yang membaca bagian firmanmu agar dimampukan untuk mengerti mereka yang mendengar baik yang berada di dalam ruangan ini, mereka yang berada di luar, bahkan yang tidak sengaja mendengar kebenaran firmanmu. Engkau memampukan firmanmu itu tumbuh dan berkembang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagian tulisan Rasul Polus ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya untuk mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan ibu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perise iman. Sebab dengan perise itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19 dan 20 kita membaca bersama-sama. Juga untuk aku, supaya kepadaku juga aku membuka mulutku. Dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian dan memberitakan rahasia injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah pembacaan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta bersedia memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, memperjuangkan iman di tengah dunia nyata yang penuh tantangan ini, memang tidak mudah. Ketidakjujuran dalam tutur kata, pembuatan nota palsu dalam pembelanjaan, marak anggaran dalam penyusunan dan pembuatan proyek, penjualan barang ilegal dan penghalalan segala cara adalah kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang ada. Di tengah-tengah keadaan seperti itu orang percaya, saya, ibu bapak, dan saudara-saudari ditempatkan. Akankah kita berdiam diri, menikmati yang dianggap kenyamanan, atau bereaksi dengan situasi yang tidak sepantasnya itu. Sebagai orang percaya, yang tentu senantiasa diperdengarkan firman Tuhan, jujur, menjadi pergumulan bagi kita. Dan tentunya firman itu menggugah sehingga menjadikan ketidaknyamanan di tengah-tengah hidup yang kita jalani ini. Rasul Paulus melihat gambaran nyata seorang prajurit Romawi ketika ia di dalam penjara. Dengan pakaian yang dikenakan seorang prajurit, maka ia akan bertahan dan terlindung dari ancaman. Ibu bapak, ini adalah gambaran bagaimana seorang prajurit Romawi mengenakan pakaian lengkap dan bagian-bagian yang Rasul Paulus lihat. Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Apa yang dilihat dari seorang serdadu Romawi ini menginspirasikan gambaran khusus kepada orang percaya dalam pengertian Kristiani. Dan disebutkan beberapa hal yang melekat pada pakaian Romawi, tentara Romawi itu. Di antaranya adalah ikat pinggang. dihubungkan dengan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang adalah bagian yang selalu melekat pada seragam untuk mengencangkan bagian perut agar pakaian yang dikenakan tidak melorot, tidak lepas. Dengan ikat pinggang kebenaran, maka orang percaya akan bergerak secara bebas karena kebenaran yang ada di dalam dirinya. Lalu baju sirah, Ibu Bapak, baju sirah adalah pakaian besi. Bagian yang menutupi, terutama dada dan bagian tertentu. Sehingga dengan baju sirah yang digunakan seorang prajurit akan melindungi serangan yang menimpa dirinya. Dalam kehidupan orang percaya untuk menangkis serangan musuh, adanya fitnah, perkataan yang memojokan di tengah-tengah kehidupan ini justru ditangkis dengan tutur kata yang baik, perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah baju sirah yang semestinya dikenakan oleh setiap orang percaya. Yang tidak kalah penting adalah kasut, alas kaki. Ibu Bapak, kalau seseorang menggunakan alas kaki berupa kasut, sepatu, sandal, atau apapun yang dikenakan untuk mengalasi kakinya, maka orang yang mengenakan alas kaki tersebut tidak berdiam diri dan tidur. Orang tersebut tentu bersiap untuk bergerak. Ini menandakan bahwa perlengkapan yang semacam itu memampukan orang percaya dengan rela untuk bergerak memberitakan Injil, khususnya kepada mereka yang belum pernah mendengar, kepada mereka yang melakukan kesalahan, kepada mereka yang melakukan ketidakadilan dan ketidakjujuran, dan juga kesediaan untuk menegur orang lain. Perisik atau tameng yang dikenakan. senjata ini untuk menahan anak panah panas beracun yang dilepaskan oleh musuh. Dan biasanya seorang musuh akan melepaskan anak panah sebelumnya dimasukkan ke dalam ter atau ke dalam asfal panas yang dinyalakan. Anak panah itu dilepaskan oleh musuh dari pusurnya dan dengan tameng yang digunakan oleh seorang serdadu akan menangkis dan mematikan panah api beracun. Dalam kehidupan orang percaya, sesungguhnya diperhadapkan adanya pencobaan-pencobaan hidup dan jika tidak ada penangkisnya akan melemahkan diri dan akhirnya binasa. Menurut Paulus, iman adalah keyakinan penuh kepada Kristus yang memampukan orang percaya berdampingan bersama dengan dia sehingga kita akan mampu menangkis pencobaan yang datang. Bagian selanjutnya Paulus juga menyebutkan ketompong ketopong keselamatan. Apa yang dimaksud dengan ketopong keselamatan ibu bapak? Ketopong keselamatan adalah helm yang menutup kepala. Di Indonesia sejak tahun 1985 kepolisian menganjurkan bahwa seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk mengenakan helm. Maksudnya dengan helm itu melindungi seminimal mungkin saat terjadi kecelakaan. Heleng yang digunakan oleh seorang serdadu akan melindungi kepalanya dari apa yang mengenai bagian yang penting ini. Keselamatan dalam Kristus memberikan pengampunan akan dosa pada masa lalu dan memberikan orang percaya mampu untuk melawan dosa pada masa kini dan masa yang akan datang jika mengenakan ketopong keselamatan. Seorang serdadu Romawi juga menggunakan pedang. Pedang yang merupakan benda tajam panjang dipergunakan prajurit untuk menahan serangan dan menyerang musuh. Ibu Bapak apa pedang keselamatan bagi orang percaya? Pedang keselamatan bagi orang percaya adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadikan senjata orang percaya untuk menahan serangan dosa dan sekaligus untuk menyerang dosa-dosa dunia. Firman Allah tentu bukan Alkitab yang dibiarkan. Alkitab yang tidak pernah dibaca. Alkitab yang tidak pernah dipergumulkan. Namun firman Allah adalah perjuangan iman yang hidup yang senantiasa menjadikan kita ditegur, menjadikan kita disapa, menjadikan kita dikuatkan dan dimampukan untuk berjalan bukan menurut cara kita sendiri. Yang terakhir yang tidak kalah penting kalau seorang prajurit maju ke Medan Laga mempertahankan perjuangannya, maka ada kekuatan spiritualitas yang juga diupayakan. Apa itu? Apapun keyakinannya, ia akan berdoa. Dan bagi orang beriman, doa merupakan senjata terbesar bagi orang percaya. doa adalah bagian hidup dan nafas kepercayaan. Bukan senjata yang digunakan hanya pada saat kita menghadapi situasi sulit, situasi yang mengancam, namun seluruh nafas hidup adalah doa. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. doa harus dipanjatkan setiap saat, bukan hanya pada saat memerlukan seperti mantra-mantra yang diperlukan pada saat kejepit, namun seluruh hidup yang dijalani tidak lepas dari doa, yang menandakan syukur, yang menandakan permohonan, yang menandakan permohonan pengampunan, dan lain-lainnya. Semua perlengkapan senjata Allah itu penting untuk dikenakan dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam perjuangan medan laga kehidupan. Serangan musuh terjadi dalam perjuangan hidup berhubungan dengan kedudukan, jabatan, pekerjaan, bahkan juga kehidupan iman kita kepada Kristus. Bukankah karena kepercayaan kita mengikut Kristus menjadikan orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan kita. Cuek menjauhkan bahkan juga menyingkirkan kita. Pengalaman iman cukup membuktikan adanya kuasa jahat yang terus bekerja dan kuasa jahat itu terjadi bukan melalui hantu yang menyeramkan namun justru merongrong setiap apa yang kita jalani dengan mempengaruhi kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat tidak jujur, untuk melakukan tindakan yang tidak sepantasnya diperbuat oleh orang beriman. Pada hari ini, hari minggu di pertengahan tahun 2013, kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada perjuangan kristus di tengah-tengah keselamatan hidup orang percaya. Ia telah berjuang mengorbankan dirinya, bahkan menuju wafatnya. Namun tidak hanya itu, ia juga bangkit dari kematiannya. pengorbanan kristus itu telah menjadikan kita orang-orang yang dimampukan mendapat keselamatan. Namun bukan berarti kita berdiam diri. Sebagai orang pilihannya, kita terus berupaya untuk berjuang, untuk bertahan, agar serangan musuh itu tidak membinasakan kita. Minggu ini pula, GKI Kebayoran Baru mengawali seluruh rangkaian perayaan bulan kesaksian pelayanan tahun 2013. Yang mengajak kita sebagai orang percaya untuk terus mengenakan perlengkapan senjata Allah, agar kita mampu bersaksi bagi mereka, khususnya yang belum mengenal Kristus. Dan kesediaan kita untuk melayani melalui tindakan nyata, kepada mereka yang tersesat, kepada mereka yang terlupakan, kepada mereka yang belum menerima berita sukacita. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita melakukan semuanya itu karena dia telah menegus manusia dan mengampuni dosa. Dan kita termasuk orang yang menerima keselamatan. Dengan perlengkapan senjata Allah yang dikenakan, maka sesungguhnya kita mampu untuk terus berjaga, terus berjuang, mempertahankan keselamatan itu. Apakah serangan musuh itu datang secara tiba-tiba atau serangan musuh itu telah direncanakan. Seorang serdadu Romawi akan selalu bersiap dengan apa yang dikenakan sebagai perlengkapan senjata di tengah-tengah hidup yang dijalani. Oleh karena itu, baik atau tidak baik waktunya, di tengah-tengah situasi apapun, semestinyalah saya, ibu bapak dan saudara-saudara menjadi orang-orang yang terus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran yang menjadikan saya dan ibu bapak orang yang bebas bergerak di tengah-tengah kehidupan nyata, berbaju sirahkan keadilan, tengah-tengah apa yang menjadi serangan musuh dan kita tetap mampu bertahan kaki yang berkasut kerelaan untuk bertindak dan bergerak, perisai atau tameng yang menangkis serangan-serangan yang membahayakan dan ketopong keselamatan yang menutup menjadi pelindung bagi kita pedang tajam yaitu firman Tuhan dan tidak nuput dari doa yang terus kita panjatkan kiranya saya ibu bapak dan saudara-saudara dimampukan untuk terus mempergunakan perlengkapan senjata Allah Tuhan memberkati Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati